Sampai 12 anaknya semuanya berdasarkan nama kalender Sehingga orang tua kalau manggil anaknya kumpul untuk makan gak capek lagi Cukup dia panggil kalender Makan Yang menjawab salam dengan semangat Kita doakan segala urusannya dimudahkan oleh Allah Yang menjawab salam dengan semangat Mudah-mudahan segala cita-citanya akan tercapai Yang menjawab salam dengan semangat Mudah-mudahan segera bisa melaksanakan ibadah haji ataupun umrah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Asyadu an la ila hadilur wa'adahu la syarikala Wa asyadu anna muhammadan abu'u wa rasulullah nabiya bu'adah Syukur Alhamdulillah Marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah SWT Yang mana Allah SWT Senang biasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita Sejak kita bangun tidur Sampai kita tidur lagi Bahkan tidur itu sendiri Sudah merupakan nikmat dari Allah SWT Maka nikmat Allah Tidak akan pernah mampu kita untuk menghitungnya Oleh karena itu Semakin banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita Semakin banyak karunia yang diculahkan dalam kehidupan kita Maka hendaknya kita semakin banyak pulalah Ibadah kita kepada Allah SWT Salawat dan salam kepada junjungan alam Yakni Nabi Besar Muhammad SAW Sebagai pantan kita Contoh suri tauladan dalam kehidupan kita Yang apabila kita selalu berpegang teguh dengan dua yang ditinggalkannya Iaitu Al-Quran dan sunnah-sunnahnya Maka insya Allah kita tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya Apalagi kalau kita perhatikan di zaman sekarang ini Banyak yang muncul aneh-aneh Orang beribadah pun banyak yang aneh-aneh Kadang kita melihat Di media sosial Di daerah-daerah tertentu Ada orang sholat sambil lompat-lompat Di sini ada enggak Ada kita lihat Melaksanakan berbagai macam amal ibadah kepada Allah Seperti ibadah sholat perawih Di bulan Ramadan Puluhan rokaatnya Tapi tujuh menit selesai Itu namanya sholat Sholat cilan Di sini ada begitu Insya Allah tidak ada Amin ya Rabbal Oleh karena itu Kita harus berpegang teguh dengan dua yang ditinggalkan oleh Nabi kita Iaitu Al-Quran dan sunnah-sunnahnya Insya Allah kita tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya Yang terhormat Yang terhormat Bapak kepala desa Pak camat Ketua panitia Dan seluruh jajarannya Dan ramil kecamatan Seluruhnya Mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu Yang besar Tidak kita sebut gelar Yang kecil pun tidak kita sebut nama Tapi kita sebut dengan Kaum muslimin Wal muslimat Rahimahkumullah Mudah-mudahan kita semua Diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak ibu Jamaah maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Tadi di perjalanan kami sempat bincang-bincang dengan rombongan Di sini daerahnya Alhamdulillah keamanannya sangat luar biasa Sampai-sampai sepeda motor pun Kalau diletakkan masih ada kuncinya aman Yang kadang-kadang di daerah lain mungkin Jangankan sepeda motor diletakkan di luar Sendal ustaz pun kadang-kadang bisa hilang Mudah-mudahan di sini tidak terjadi Kenapa? Karena katanya dia mengamalkan apa yang disampaikan ustaz Sebab ustaz bilang katanya Ambil yang baiknya tinggalkan yang buruk Sendal saya buruk pak ustaz Sendal ustaz bagus saya ambil Keesokan harinya jumpa Solat jumat sama ustaznya Pak ustaz terima kasih Sudah pun ambil yang terbaiknya Ikhlas sudah pak ustaz? Alhamdulillah ikhlas Kemudian kita lihat di daerah sini Ya beragam Ya kita bisa mampu bertetangga berdampingan Berdampingan Walaupun akidah kita tidak sama Namun kita bisa berdampingan Ingat ketika kita bersaudara dalam ikatan akidah Itu adalah saudara kita seakidah Tapi yang tidak seakidah Mereka juga adalah saudara-saudara kita Yaitu saudara kita setanah air Sebangsa dan satu negara Maka tetaplah kita jaga persatuan dan kekompakan kita Di tempat kita ini Jangan sampai kita terpecah belak Oleh oknum-oknum Yang mungkin ingin memecah belak Kerukunan kita Sesama muslim Dan kerukunan kita Antar umat beragama Apalagi tadi disampaikan oleh Perwakilan Pak Kapolsek kita Ternyata beliau adalah Non muslim Tetapi juga mendukung kegiatan ini Sangat luar biasa Ini patut kita apresiasi Dan patut kita bangkakan Bapak ibu Jamaah Maulib yang dirahmati oleh Allah SWT Tema kita Yaitu Meraih kebahagiaan dengan menjalankan sunnah nabi Ini juga termasuk yang kita laksanakan ini Untuk meraih kebahagiaan dengan sunnah nabi Di bulan Rabiul Awal Dimana-mana umat Islam Antusias Untuk melaksanakan yang namanya Peringatan Maulib Nabi Besar Muhammad S.A.W Ada yang menyebutnya Maulib Ada yang menyebutnya Maulib Bahkan ada yang menyebutnya Mulut Kalau maulib dan maulib Artinya Kelahiran Hari lahir Tapi mulut Agak berbeda sedikit Itu akan kelihatan nanti Ketika panitia mengumumkan dari mesjid Pengumuman Pengumuman Diberitahukan kepada seluruh masyarakat Marilah kita untuk hadir ke mesjid Karena Ibu-ibu sudah datang Yaitu Membawa gorengan Membawa Kue lapis Membawa Donat Dan juga ada kue-kue yang lainnya Maka Jangan nyesal Kalau tidak hadir Jangan nyesal Kalau tidak datang Karena sebentar lagi Kita akan melaksanakan Acara Mulut Akhirnya apa? Karena mendengar Pengumuman seperti itu Rame-rame Satu desa Datang ke mesjid Untuk melaksanakan Acara Mulut Kemudian Begitu dimulai Acara mulut Selesai semua Maka tinggallah Sendiri ustaznya Celaman Kasihannya Tapi acara kita hari ini Bukan sekedar mulut Tapi adalah acara Maulid Ataupun maulud Dan juga nanti Insya Allah Akan ada acara mulut Yang mudah-mudahan Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak ibu Jamaah maulid Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Iaitu Kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Iaitu Beliau Lahir Di kota Di kota Di mana lahir Nabi kita? Di kota Mekah Lahirnya pada hari Hari Senin Tanggalnya 12 Robiun Awal Tahunnya Tahun Gajah Kenapa disebut dengan Tahun Gajah? Karena pada waktu itu Ada peristiwa besar Yaitu Raja Abraha Yang iri dan dengci Dengan kota Mekah Pada waktu itu Karena banyak orang-orang Dari luar kota Mekah Berduyun-duyun Datang ke kota Mekah Untuk Melihat Ka'bah Untuk menikmati Apa yang ada Di kota Mekah Sementara Raja Abraha Dia sudah membuat Kuil Yaitu Beswar Megah Tapi tidak ada Satupun yang datang Pada waktu itu Malah orang Berduyun-duyun Datang ke kota Kota Mekah Kemudian Dia iri dan dengci Sehingga Apa yang terjadi? Dia panggillah Seluruh Yaitu Prajuritnya Pernama dia panggil Panglima Kalau istilah kita Mujeran sekarang Panglima Kumpul kembali Siap Raja Ada apa? Silahkan Kumpulkan Seluruh prajurit Untuk apa? Kita akan Menyerang Kota Mekah Kenapa Menyerang kota Mekah Tuhan Raja? Karena gara-gara Kota Mekah Itu tempat kita Menjadi seti Tidak ada Yang mau Mengunjunginya Baik Silahkan Kumpulkan Semuanya Akhirnya Panglimanya Memanggil Seluruh prajurit Yang pertama Dia panggil Seluruh prajurit Prajurit Yang kuat-kuat Yang hebat-hebat Kumpul Baik Akhirnya Kumpul Kemudian Kumpul lagi Pasukan-pasukan Di bawahnya Kumpul lagi Dan tidak Lupa juga Kumpul Yaitu Pasukan Ibu-ibunya Ya Karena mereka Semua Diberikan Kendaraan Yang hebat-hebat Kendaraan Untuk Prajurit-prajurit Yang hebat-hebat Yaitu Diberikan Gajah Yang besar-besar Dan tinggi-tinggi Kemudian Yang pasukan Di bawahnya Diberikan Yaitu Kuda Yang hebat-hebat Kemudian Ibu-ibu Juga Dengan pasukannya Untuk masak Tidak lupa juga Bawa alat masak Panci Pirin Dan lain sebagainya Sehingga Riuklah Pada waktu itu Kehebatan Pasukannya Dengan Kendaraan Bergajah Sehingga Suara gajah itu Kudra 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 Kemudian Ibu Akhirnya Suaranya Riuk Sehingga Membuat Masyarakat Kota Muka Pada waktu itu Tidak berdaya Tidak ada nyali Untuk menghadapi Pasukan Yaitu Dari Raja Abraha Tapi Kemudian Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala Mengirim Yang namanya Burung 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 Abadil Kemudian Ketika datang Burung Abadil Itu Ternyata Sudah dibekali Dengan batu Yang membarah Iaitu Dari Api Neraka Kemudian Dijatuhkan Di tengah-tengah Pasukan Iaitu Raja Abraha Sehingga Yang bergendaraan Gajah Kena gajah Bolong Ada yang kena Pumbungnya Bolong Pumbungnya Ada yang kena Kepalanya Bolong Kepalanya Bahkan Yang paling sadis Aneh dan Ajaibnya Tidak kena Apa-apa Tapi Bolong juga Hidungnya Bolong juga Kalau hidung Yang bolong Akhirnya Gagallah Yaitu Misi Dari Raja Abraha Untuk Menghancurkan Yang namanya Ka'bah Di tengah-tengah Itulah Waktu itu Lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Aleyhi wasallam Yang kemudian Diberi nama Oleh Katiknya Yang bernama Yaitu Muhammad Muhammad Artinya Terpuji Makanya Bapak-bapak Ibu-ibu Kita semua Kalau lahir Anak kita Berikanlah Nama yang terbaik Yang memiliki Arti yang Terbaik Karena Pemberian pertama Yang diberikan Oleh orang tua Adalah Nama Kalau zaman sekarang Karena terlalu modern Ada juga Orang ngasih Nama anaknya Aneh-aneh Sesuai dengan Bulan Lahir Anaknya Januari Dia buat Nama anaknya Jason Ada Kalau ada Februari Lahir Anaknya Pebrison Maret Menjadi Marcon Sampai 12 Anaknya Semuanya Berdasarkan Nama Kalender Sehingga Orang tua Kalau manggil Anaknya Kumpul Untuk makan Nggak capek lagi Cukup Dia panggil Kalender Akhirnya datang Itu Makan Ada lagi Orang Sekarang ini Membuat Nama anaknya Gabungan Antara Nama ayah Dan nama ibunya Misalnya Nama ayahnya Basari Ya Basari Basari Kemudian Nama ibunya Kokom Karena Ingin Moderen Buat Nama anak Diambil Nama depan Ayahnya Bas Nama istrinya Kok Maka Jadilah Nama anaknya Bas Kok Ada lagi Nama ayahnya Yahya Nama istrinya Yaitul Maharani Sehingga Digabungkan Nama ayah Dan ibu Jadilah Nama anaknya Ya Maha Semakin Terdepan Bapak ibu Jamaah Maulid Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Marilah kita Yaitu Memberikan Nama yang Terbaik Kepada Anak kita Agar Anak kita Kelak Berguna Bagi Agama Bangsa Dan Negara Yang kita Cintai Kita Yaitu Berusaha Meraih Yaitu Kepahagiaan Dengan Menjalankan Sunnah Nabi Betapa Banyak Sunnah-sunnah Nabi Yang perlu Kita ikuti Tapi Orang Sekarang Sunnah Cuman Satu Aja Apa Itu Pak Ustaz Istrinya Harus Dua Itu Sunnah Itu Aja Cuman Padahal Bukan Itu Saja Kan Bukan Itu Saja Tapi Kadang-kadang Cerita Aku Sudah 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 Bapak Ibu Jamaah Maulid Yang dirahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh karena itu Sunnah Nabi ini Harus kita terapkan Dalam kehidupan Sehari-hari Agar kita Bisa Yaitu Selamat Dari dunia Sampai Akhirat Makanya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Ketika Kori kita Tadi Membacakan Al-Quran Telah Terdapat Pada diri Rasul Itu Contoh Teladan Yang baik Untuk Kita terangkan Dalam Kehidupan Sehari Sekarang Ini Banyak Orang Bisa Memberi Contoh Tapi Sedikit Yang bisa Menjadi Cont Contoh Beri Contoh Gampang Jadi Contoh Sulit Apa Yang perlu Kita Contoh Dari Rasul Pertama Akhlak Akhlak Beliau Sangat Luar Biasa Sehingga Dengan Memiliki Akhlak Yang Sangat Luar Biasa Yang Terpuji Yang Terbaik Itu Jangankan Orang Yang Mencintai Beliau Musuh Pun Senang Ternyata Kepada Beliau Kalau Ditanya Hati Nurani Sebenarnya Dia Juga Cinta Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Waktu itu Abu Lahab Dan Abu Jahal Dia Kumpulkan Semuanya Pasukan Pasukannya Yang Pengikut Pengikutnya Kumpul Ada Apa Ini Ada Pengumuman Penting Tahu Tak Kalian Yang Menyebabkan Nabi Muhammad Katanya Itu Banyak Orang Yang Ikut Dengan Perjuangannya Banyak Yang Orang Mengikut Di Ajarannya Itu Kenapa Karena Ternyata Dia itu Membawa Dan Membacakan Al-Quran Terus Bagaimana Sampaikan Kepada Seluruh Pengikut Kita Jangan Pernah Mendengarkan Muhammad Baca Al-Quran Kamu 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 Tidak Aku Jahal Saya Pun Sepakat Oke Janji Kita Semua Jangan Pernah Dengarkan Muhammad Baca Al-Quran Tapi Ternyata Mereka Yang Memberikan Komando Rupanya Mereka Juga Senang Mendengarkan Nabi Itam Muhammad Membaca Al-Quran Sehingga Satu hari Tua hari Masih Dia tahan Dua hari Tahan Kemudian Hingga Akhirnya Dia tidak Tahan Kepengen Mendengarkan Nabi Jidat Muhammad Untuk Membaca Al-Quran Kemudian Pas Waktu Malam Dia berpikir Ini mungkin Abu Lahab Gak mungkin Kata Abu Jahal Gak mungkin Dia ke rumah Nabi Saya datang Sajalah Dia datang Dari sebelah Kanan Rumah Nabi Jidat Abu Jahal Berpikiran Ini Abu Lahab Mungkin Tidak Akan Datang Ini Tidak Mungkin Akan Datang Ke rumah Muhammad Untuk Dengar Baca Al-Quran Sebab Sudah Berjanji Sudahlah Saya Saya Datang Akhirnya Sembunyi Dari Kanan Dan Kiri Akhirnya Ketemu Kita Di Tengah Kemudian Sambil Melihat Sambil Senyum Sambil Malu Dua-duanya Kamu Abu Mereka Juga Senang Mendengarkan Bacaan Al-Quran Yang Dibacakan Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Bayangkan Orang Yang Membencinya Orang Yang Mengusuhinya Orang Yang Benci Dengan Ajaran Rasul Ternyata Dia Senang Mendengarkan Bacaan Al-Quran Tapi Kita Dalam Kehidupan Sehari-hari Sekarang Kadang Kadang Lebih Senang Kita Mendengarkan Musik Musik Yang Sifatnya Diharumkan Oleh Allah S.W.T Musik Harum Kalau Musiknya Itu Mengajak Pada Kemaksiatan Contohnya Apa Cinta Cinta Satu Satu Malam Itu Harum Karena Mengajak Pada Kemaksiatan Tapi Kalau Lagu Bermanfaat Insya Allah Bisa Berfaedah Untuk Kita Seperti Lagunya Roma Irama Yang Mengajak Pada Kebaikan Dan Mencegah Pada Keburukan Makanya Usahakan Ayun Anak Ketika Kita Mengayun Anak Supaya Meresap Ajaran Islam Kepada Anak Kita Apa Salahnya Kita Ayun Anak Kita Dengan Bersulawan Anak Pun Tibur Tenang Dan Mendapatkan Ketenangan Beritin Daripada Kita Ayun Anak Kita Dengan Lalu Kucing Garung Apada Anak Yang Jadi Kucing Garung Kalau Sudah Besar Anaknya Laki Selalu Lapang Dibuatnya Apa Namanya Yaitu Isi Rumah Isi Rumah Orang Tuanya Kenapa Anakmu Sepulah Bagaimana Anakmu Anak Apa Anak Saya Laki Laki Bagaimana Tikanya Alhamdulillah Anak Saya Laki Laki Lampang Buatnya Saya Apanya Lampang Isi Rumah Semua Jualinya Anakmu Anak Apa Anak Saya Anak Perempuan Terus Alhamdulillah Dingin Buatnya Rumah Kenapa Dingin Semua Kain Sudah Kasih Kain Sama Laki Laki Lain Oleh Karena Itu Marilah Kita Bapak Ibu Jamaah Maulib Yang Dirahmat Allah Anak Anak Kita Kita Ajarkan Kita Kita Tanamkan Kita Ingatkan Untuk Mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Sampai Kita Sebagai Orang Tua Yang Tidak Perhatian Kepada Anak Tidak Peduli Kita Kepada Anak Kita Mau Dia Solat Atau Tidak Solat Mau Dia Ibadah Atau Tidak Ibadah Mau Dia Baik Atau Tidak Baik Yang Penting Kita Ibadah Itu Akan Menjadi Masalah Di Akhiran Kelam Dalam Satu Riwayat Dijelaskan Ada Orang Tua Yang Rajin Solat Yang Rajin Puasa Intinya Melaksanakan Perintah Allah Dan Mencari Segala Larahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Ketika Di akhirat Dia Bermasalah Ketika Di akhirat Ditanya Anaknya Siapa Tuhan Saya Tidak Tahu Siapa Tidak Pernah Kamu Pernah Solat Kamu Pernah Puasa Tidak Pernah Mabuk Mabukan Main Perempuan Hampir Tiap Malam Kamu Ini Tidak Bisa Masuk Ke Dalam Surga Kebaikan Tidak Ada Satupun Sementara Kesalahan Amat Banyak Dosa Kepada Allah Maka Kamu Masuk Ke Dalam Neraka Ketika Diperintahkan Masuk Ke Dalam Neraka Anak Ini Protes Saya Protes Protes Apa Waktu Di Dunia Dulu Benar Saya Tidak Kenal Siapa Tuhan Saya Benar Saya Tidak Kenal Siapa Nabi Saya Saya Tidak Pernah Solat Saya Tidak Pernah Puasa Saya Tidak Pernah Melaksanakan Ibadah Kepada Allah Malah Saya Melakukan Berbagai Macam Apa Yang Dilarang Oleh Allah Tapi Itu Semua Saya Lakukan Gara Orang Tua Saya Yang Tidak Pernah Mengingatkan Dan Mengajarkan Saya Orang Tuhannya Kelihatan Mau Masuk Surga Distop Lagi Sama Malaikat Bentar Mas Ada Apa Begini Coba Kamu Lihat Ini Benar Nggak Anak Dia Lihat Ini Benar Anak Saya Waktu Di Dunia Tidak Pernah Dikenalkan Siapa Tuhannya Tidak Pernah Tidak Pernah Kamu Ajarkan Siapa Nabinya Tidak Pernah Tidak Pernah Kamu Ajarkan Dia Solat Dia Puasa Untuk Ibadah Dapada Allah Malah Dia Main Jugi Kamu Biarkan Saja Malah Dia Bermaksiat Kamu Diamkan Saja Kamu Pergi Ke Masjid Dia Wah Kalau Begitu Kamu Orang Tua Yang Tidak Amanah Tau Khamu Bahawa Anak Itu Adalah Titipan Dari Allah Seharusnya Kamu Jada Kamu Bimbing Kamu Ajarkan Dia Untuk Taat Kepada Allah Kamu Orang Tua Yang Tidak Amanah Dengan Amanah Dari Allah Maka Kamu Anak Gabung Masuk Teraka Dua Lu Itu Walaupun Rajin Solat Rajin Puasa Tapi Kalau Anak Kita Biarkan Kita Akan Bermasalah Dan Justru Masuk Ketalam Neraka Oleh Karena Itu Marilah Kita Perhatikan Akidah Akidah Anak Kita Harus Kita Jaga Jangan Sampai Dia Tidak Kenal Tuhannya Siapa Tidak Kenal Nabi Siapa Tidak Mau Ke Masjid Tidak Mau Ibadah Malah Melakukan Yang Dilarang Oleh Allah Marilah Kita Semua Ajak Anak Anak Kita Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Ya Orang Yang Beriman Jaga Dirimu Dan Keluargamu Jangan Sampai Masuk Kedalam Api Neraka Kalau Ada Anak Kita Yang Sudah Cukup Umurnya Sudah Diwajibkan Untuk Solat Perintahkan Untuk Solat Anak Anak Dadis Kita Perintahkan Dia Untuk Berpakaian Yang Disarihatkan Oleh Allah Menutup Aurat Dengan Baik Tidak Perlu Ditu Tujukan Yang Tidak Baik Itu Tidak Perlu Ditu Tujukan Aurat Itu Nanti Akan Dicatat Sebagai Dosa Oleh Allah Kita Bimbing Anak Anak Gadis Kita Juga Betul Berpakaian Sesuai Yang Disarihatkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Sampai Kita Lalai Terhadap Anak Anak Kita Makanya Anak Kita Supaya Mudah Untuk Belajar Kadang Kadang Pak Ustadz Anak Sudah Dimasukkan Pesantren Tapi Begitu Dia Pulang Dari Pesantren Seperti Orang Baru Lepas Dari Penjara Pak Ustadz Jagung Orang Sudah Habis Buatnya Apa Sudah Dilenyapkan Pak Ustadz Apakah Salah Pak Ustadz Tetaplah Ikhtiar Dan Berdoa Kepada Allah Kalau Kita Sudah Ajar Sudah Kita Bimbing Dia Sudah Kita Tunjukkan Jalan Yang Benar Namun Tetap Saja Dia Terpengaruk Dengan Lingkungan Melakukan Yang Tidak Benar Kita Teruslah Berdoa Kepada Allah Agar Anak Kita Diberikan Hidayah Oleh Allah Sob Anak Kalau Soal Itu Bapak Ibu Jamaah Maulid Yang Rahmat Allah Jangankan Kita Nabi Saja Tidak Bisa Memberikan Hidayah Nabi Nuh Gimana Kenalannya Nabi Nuh Ketika Dia Diberitahkan Allah Untuk Membuat Kapal Besar Perahu Waktu Itu Semua Orang Yang Mengikut Masuk Ke Dalam Perahu Tapi Anaknya Kanan Anaknya Sendiri Tidak Mau Ikut Wahai Kanan Ayo Naik Perahu Agar Kita Diselamatkan Dari Musibah Dan Murka Allah Ini Katanya Apa Tidak Ayah Saya Sini Saja Saya Akan Naik Gunung Gunung Akan Tenggelam Saya Akan Naik Gunung Yang Lebih Tinggi Dan Akhirnya Lenyaplah Semua Orang Yang Tidak Mau Mengikuti Ajaran Nabi Semuanya Dimusnahkan Oleh Allah Termasuk Anak Nya Sini Makanya Dulu Ada Pembatah Buah Itu Tidak Jauh Jatuh Dari Dari Pohonnya Biasanya Kalau Anaknya Ustaz Kalau Ayahnya Ustaz Anaknya Pun Insya Allah Soleh Katanya Kan Tapi Ada Juga Yang Yang Soleh Juga Ada Juga Kenapa Karena Dulu Mungkin Belum Sampai Pikiran Kita Untuk Menterjemahkan Pepatah Itu Pepatah Tadi Kan Mengatakan Buah Tidak Akan Jatuh Jauh Dari Pohonnya Tapi Kalau Buah Itu Jatuh Di Paret Dia Akan Hanyut Dibawa Oleh Air Terombang Ambil Kemana Saja Dia Pergi Oleh Karena Itu Jangan Sampai Anak Kita Hanyut Hanyut Oleh Narkoba Hanyut Oleh Kemaksiatan Hanyut Dengan Pergaulan Bebas Marilah Kita Selamatkan Anak Kita Agar Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Di desa Kita Ini Anak Anak Kita Kaum Muslimin Muslimat Seluruhnya Diselamatkan Oleh Allah Dan Bisa Yaitu Istiqomah Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perintahkan Anak Kita Untuk Solat Jangan Sampai Meninggalkan Solat Kenapa Karena Solat Itu Adalah Merupakan Tiang Agama Solat Itu Adalah Tiang Agama Siapa Mendirikan Solat Berarti Mendirikan Agama Siapa Yang Tidak Mau Mendirikan Solat Berarti Penghancur Penghancur Agama Kalau Datang Orang Kemari Ke Masjid Kita Ini Sudah Capek Kita Membangun Datang Orang Bawa Martir Besar Besar Ngapain Dia Hancurkan Masjid Kita Ini Dia Pukuli Dinding Masjid Kita Sampai Pecah Dia Pukuli Tiang Masjid Kita Hingga Robok Marah Kita Semua Akan Bangkit Tangkap Kita Orang Kenapa Karena Dia Sudah Menghancurkan Masjid Tapi Taukah Kita Yang Lebih Dahsyat Daripada Menghancurkan Masjid Itulah Orang Yang Tidak Mau Mendirikan Solat Lima Waktu Kepada Allah Itu Adalah Penghancur Penghancur Agama Kita Punya Anak Yang Sudah Akhil Valir Yang Sudah Cukup Umurnya Diwajibkan Untuk Ibadah Solat Namun Dia Tidak Mau Solat Kita Belanjai Kita Kasih Makan Kita Sekolahkan Tidur Di Samping Kamar Tidur Kita Dia Tidak Solat Berarti Anak Kita Sedang Menghancurkan Agama Kita Punya Anak Gadis Yang Sudah Akhil Balir Yang Sudah Itu Diwajibkan Untuk Solat Namun Dia Tetap Saja Alasan Tidak Bisa Solat Setiap Ditanya Tidak Bisa Solat Kalau Anak Gadis Memang Ditanya Tidak Bisa Solat Kita Terus Tapi Kadang Kadang Laki Laki Pun Kenapa Tidak Solat Lagi Halangan Laki Laki Tidak Ajak Anak Kita Istri Kita Suami Kita Untuk Mendirikan Solat Kenapa Karena Hanya Dengan Solat Kita Akan Terhindar Dari Perkuatan Keji Dan Mengkar Dirikanlah Solat Sesungguhnya Solat Itu Dapat Mencegah Perkuatan Keji Dan Mengkar Tidak Tengok Ada Pah Ustaz Kemarin Tuan Tengok Orang Rajin Solat Tapi Rajin Juga Maksiat Kenapa Apakah Salah Ayatnya Bukan Salah Ayatnya Berarti Mungkin Solat Belum Benar Kepada Allah Orang Yang Sudah Benar Solat Orang Yang Sudah Benar Sujudnya Benar Ibadahnya Kepada Allah Pasti Dia Akan Terjegah Dari Perkuatan Keji Dan Mungkar Kalau Memang Kita Masih Berkuat Yang Tidak Dibenarkan Oleh Allah Berarti Marilah Kita Belajar Untuk Bisa Solat Dengan Benar Dengan Sesuai Dicontor Nabi Kita Muhammad Assalamuala Kalau Ibadah Ini pun Kita Tidak Tahu Caranya Tidak Tahu Bagaimana Cara Solat Dengan Baik Dan Benar Bisa Solat Kita Akan Menjadi Kacau Dulu Ada Seorang Suami Disuruh Oleh Isteri Untuk Solat Suami Pun Ya Solat Abang Abang Masjid Malu Aku Lihat Tetangga Abang Tidak Pernah Solat Masjid Sementara Tetangga Kita Banyak Masjid Walaupun Subur Tidak Solat Juhur Solat Dia Juhur Tidak Solat Asar Solat Abang Ini Tidak Pernah Malu Aku Bukan Tidak 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 Bagaimana Orang Nanti Itu Aja Bang Ikut Aja Akhirnya Suami Pergi Ke Masjid Kebetulan Dia Yang Paling Duluan Datang Akhirnya Tempatnya Langsung Di Belakang Imam Kemudian Ketika Solat Tadbir Imam Sudah 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 Lurus Akhirnya Takbir Tidak Ya Ingat Bagaimana Orang Kayak Itu Abangku Akhirnya Dia Keras Suaranya Buat Tidak 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 Keras Rukuk Imam Rukuk Dia Sujud Imam Sujud Dia Pas Waktu Raka Yang Kedua Waktu Ada Orang Mas Datang Terlambar Ternyata Yang Solat Yang Disuruh Oleh Istrinya Tadi Tanpa Sadar Kainnya Bolong Di Belakang Akhirnya Karena Bolong Apa Namanya Dicolek Sama Orang Mas Bo Ini Apa Solat Bolong Kain Ini Tidak Tidak Solat Pakai Colek Colek Kek Mana Imam Akhirnya Colek Imam Terkejut Imam Saya Sudah 20 tahun Di sini Menjadi Imam Tidak ada Satupun Yang berani Mencolek Saya Ini Siapa Yang berani Berani Mencolek Saya Karena Terkejut Reflex Jadinya Imam Menendang Kebelakang Ditendang Kena Hidupnya Lagi Wah Hebat Juga Solat Dia Bilang Seru Juga Kayak Main Bola Ditendang Di Belakang Akhirnya Kacau Solat Gara Gara Tidak Tahu Cara Solat Oleh Karena Itu Perlunya Ilmu Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Seperti Ini Alhamdulillah Remaja Remaja Masjid Kita Sudah Aktif Alhamdulillah Mudah Mudahan Kedepannya Bisa Lebih Aktif Lagi Menghidupkan Pengajian Menghidupkan Kajian Untuk Bisa Sama-sama Kita Belajar Di Sini Bagaimana Cara Solat Bagaimana Cara Teruduk Bagaimana Cara Tuhar Bagaimana Benar Ibadah Kita Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Ada Lagi Orang Solat Ketinggalan Satu Rukaan Ketika Dia Solat Maghrib Rupanya Akhirnya Dia Ikuti Imam Tanbir Imam Tanbir Dia Pun Sujud Imam Sujud Dia Pun Pas Waktu Salat Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Orang Yang Mas Kalau Ketinggalan Satu Rukaan Seharusnya Tidak Tidak Salah Dia Mesti Bangkit Lagi Tapi Dia Salah Assalamualaikum Walaikum Assalamualaikum Walaikum Ini Tegur Orang Yang Disampingnya Abang Abang Tadi Solat Kayaknya Ketinggalan Satu Rukaan Terus Orang Kalau Ketinggalan Satu Rukaan Bangkit Lagi Tambah Satu Rukaan Sebab Solat Maghrib Itu Tiga Rukaan Kalau Abang Tadi Cuma Dua Rukaan Tidak Salah Apa Dia Bilang Oh Jangan Soheba Aku Ajar Ajar Solat Aku Alhamdulillah Dua Rukaan Orang Buk Kede Kopi Itu Berapa Rukaan Aku Tengok Satu Rukaan Pun Tidak Ada Aku Alhamdulillah Buar Rukaan Ini Secara Oleh ikat Seolah Benar Tapi Secara Hukum Tidak Benar Artinya Kalau Kita Ditegur Kalau Salah Kita Ditegur Berlapang Dadalah Karena Orang Yang Menukur Kita Untuk Kebaikan Kita Apalagi Masalah Solat Kebaikan Kita Dari Dunia Sampai Akhir Insya Allah Jadi Jangan Pernah Kita Tinggalkan Solat Rasulullah Tidak Pernah Meninggalkan Solat Beliau Mengajarkan Kepada Umat Mengajarkan Kepada Para Sahabat Bagaimana Supaya Konsisten Untuk Menjaga Solat Lima Waktu Sehingga Beliau Berjuang Yang Sangat Luar Biasa Kokoh Walaupun Ada Orang Menghalangnya Ada Orang Yang Benci Ada Orang Yang Ingin Mengintimidasi Beliau Tetap Kokoh Yaitu Melaksanakan Perjuangan Berda'wah Kepada Umat Mengajak Umat Untuk Kembali Kepada Allah Subhanahu Satu Jangan Pernah Tinggalkan Solat Kemudian Ahlak Rasul Beliau Ketika Waktu Solat Beliau Pernah Solat Ke Masjid Itu Ada Orang Yang Selalu Tidak Pernah Absen Untuk Yaitu Meludahi Beliau Pokoknya Kalau Sudah Lewat Nabi Muhammad Selalu Diludahinya Begitu Lewat Diludahi Lagi Lewat Lagi Diludahi Lagi Sampai Pada Suatu Hari Rasul Lewat Tidak Ada Yang Meludahi Habis Solat Zuhur Ditanya Kepada Sahabat Wahai Sahabat Biasanya Saya lewat Disitu Ada Yang Meludahi Saya Ini Tidak Pernah Lagi Kemana Dia Oh Dia Sekarang Sedang Dia Dia Maksudnya Dia Sekarang Sakit Parah Kalau Begitu Mari Kita Ngapain Dia Dia Sudah Meludahi Sudah Menjoleng Ya Rasulullah Untuk Apa Jangan Begitu Mari Kita Jengur Akhirnya Beliau Jengur Juga Bayangkan Ahlak Rasul Sudah Disakuti Diludahi Dihinakan Orang Yang Menghinakannya Sakit Beliau Orang Pertama Menjengur Dia Datang Dengan Membawa Oleh Oleh Tuh Bagaimana Keadaannya Saudaraku Terkejut Ini Rasul Datang Pasti Akan Balas Dendam Ternyata Rasul Tidak Yaitu Membalas Dendam Malah Menjengur Dengan Baik Menanyakan Kabarnya Bagaimana Keadaannya Sehingga Berlinang Air mata Orang Yang Menjolim Dan Saat itulah Dia Mengucapkan Kalimat Sahadat Orang Yang Menghina Rasul Meludahi Rasul Akhirnya Masuk Kedalam Islam Karena Ahlak Rasul Yang Begitu Indah Oleh Karena Itu Kita Untuk Menjaga Kerukunan Dan Kedamaian Kita Kepada Keluarga Kita Kepada Saudara Saudara Kita Semua Marilah Kita Untuk Bisa Lebih Sabar Dan Saling Menghormati Dan Saling Yaitu Toleransi Dalam Kehidupan Tidak Perlu Kita Berlarut Dalam Dendam Ada Tetangga Kita Misalnya Salah Jangan Kita Perturunkan Dendam Kita Kenapa Karena Suatu Saat Dia Salah Suatu Saat Boleh Jadi Kita Yang Bersalah Marilah Kita Untuk Saling Memaafkan Jangan Saling Bermusuhan Karena Permusuhan Hanya Akan Membuat Kita Sengsara Dari Dunia Sampai Akhirat Makanya Marilah Kita Mencontoh Allah Sumpah Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dulu Juga Ada Yaitu Di pinggir Kota Bekah Itu Ada Orang Tua Yang Selalu Bilang Muhammad Gila Muhammad Gila Selalu Dia Bilang Rasulullah Itu Gila Muhammad Itu Gila Dia Buta Seorang Kakek Kakek Yang Buta Dia Bilang Muhammad Itu Gila Jangan Ikuti Dia Tapi Rasul Selalu Datang Kepada Dia Dan Memberikan Makanan Dia Suapi Kakek Sambil Mengguncinkan Dia Bayangkan Di hadapan Rasul Dia Hina Rasul Dia Bilang Rasul Itu Gila Tapi Rasul Malah Memberikan Makanan Dia Suapi Dengan Sebaik Baiknya Dengan Lempur Sampai Sampai Dia Bila Kau Ini Orang Baik Kamu Ini Baik Sekali Jangan Pernah Mau Ketemu Sama Muhammad Nanti Kalau Ketemu Sama Muhammad Dia Akan Memberikan Ajaran Yang Sesat Kepadamu Jangan Pernah Ikuti Dia Karena Kamu Adalah Orang Yang Baik Ya Baik Akhirnya Rasul Sulangi Singkat Cerita Ketika Rasulullah Meninggal Dunia Abu Bakar Sidiq Menggantikannya Kemudian Ketika Disulangi Dia Tahu Ini Bukan Orang Yang Menyulangi Saya Taukah Kakek Yang Menyulangi Kakek Itu Adalah Itulah Orang Yang Selalu Kakek Hina Selalu Kakek Hilang Orang Yaitu Gila Tapi Dia Yang Selalu Memberikan Makan Dengan Lemur Yang Terbaik Akhirnya Kakek Ini Menangis Dan Kembali Ke Jalan Allah Yaitu Masuk Kedalam Islam Ini Ahwah Rasulullah Surah Al-Salam Maka Kita Ikuti Sunnah Rasul Marilah Kita Raih Kebahagiaan Dengan Menjalankan Sunnah Nabi Terakhir Sifat Rasul Itu Ada Empat Yang Pertama Siddiq Apa Artinya Siddiq Artinya Benar Maka Marilah Kita Mengikuti Yang Benar Menyampaikan Yang Benar Dan Menjauhi Yang Tidak Benar Yang Kedua Amanah Beliau Itu Amanah Dengan Segala Apapun Yang Sudah Diamanahkan Kepada Beliau Beliau Tidak Pernah Mengkhianati Apa Yang Sudah Diamanahkan Beliau Menjalankannya Dengan Sebaik Baiknya Maka Pada Waktu Itu Di Kota Mekah Belum Ada Bank Belum Ada Tempat Penyimpanan Uang Tapi Orang Mekah Pada Waktu Itu Berduyun Untuk Menitipkan Uangnya Kepada Rasul Kenapa Karena Rasulullah Orangnya Tidak Pernah Buhun Dan Selalu Amanah Kemudian Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Iaitu Memiliki Sifat Siddiq Amanah Tablil Beliau Menyampaikan Pagi Siap Malam Beliau Sampaikan Kita Kembali Ke Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Sampai Kita Ini Dimudkai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Benar Kita Dukung Yang Salah Kita Perbaiki Yang Benar Kita Dukung Yang Salah Kita Ingatkan Jangan Kita Ini Menjadi Penjilan Misalnya Ada Orang Melakukan Kesalahan Karena Dia Punya Pangkat Dan Jabatan Lalu Kita Puji-puji Dengan Bermaksud Mengharapkan Sesuatu Berarti Kita Itu Tidak Mengikuti Apa Yang Sudah Ada Sifat Rasul Yaitu Menyampaikan Yang Benar Itu Benar Yang Salah Itu Salah Apapun Resikonya Jangankan Resiko Masalah Harta Jangankan Resiko Hanya Korban Waktu Jangankan Hanya Resiko Masalah Uang Nyawa Beliau Pun Beliau Berikan Untuk Menyampaikan Yang Benar Dan Menyampaikan Yang Benar Itu Benar Yang Salah Itu Salah Apapun Resikonya Kenapa Karena Kita Ini Hidup Di Dunia Tidak Kekal Apa Di Dunia Ini Cuman Sebentar Saja Dunia Yang Kita Tinggal Sekarang Ini Cuman Tempat Persindahan Sebentar Saja Coba Kita Bayangkan Dulu Kita SD Sekarang Sudah SMP Dulu Kita SMP Sekarang Sudah SMA Yang SMA Tanpa Terasa Sudah Kuliah Yang Sudah Kuliah Sudah Tama Sudah Menikah Berjalan Waktu Sudah Punya Anak Berjalan Terus Waktu Sudah Punya Cucu Tanpa Terasa Rambut Yang Dunia Hitam Sekarang Sudah Putih Gigi Yang Kemarin Sanggup Mengunyah Apa Saya Sudah Mulai Hancur Mata Yang Kemarin Terang Tapi Sekarang Sudah Mulai Kabur Cepat Atau Lambat Mau Tidak Mau Suka Tidak Suka Suatu Saat Pasti Kita Akan Mati Kembali Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Jangan Kita Hidup Yaitu Menjadikan Dunia Ini Sebagai Tujuan Hidup Dunia Ini Bukan Tujuan Hidup Dunia Ini Hanyalah Jembatan Kita Untuk Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat Dunia Ini Hanya Jembatan Untuk Menuju Surganya Allah Subhanahu Wata'ala Artinya Apa Kalau Kita Orang Kaya Jadikalah Kekayaan Kita Untuk Memudahkan Kita Masuk Kedalam Surga Kalau Kita Pejabat Jadikalah Jabatan Kita Untuk Memudahkan Kita Untuk Masuk Kedalam Surga Kalau Kita Yaitu Memiliki Harta Banyak Semuanya Itu Untuk Menuju Surganya Allah Subhanahu Wata'ala Jangan Pakai Prinsip Yang Namanya Tiga Hal Apa Itu Tiga Halal Haram Hantam Terus Bahkan Orang Bilang Pak Ustaz Mencari Haram Pun Sulit Betul Enggak Itu Jangankan Mencari Yang Haram Mencari Yang Halal Mencari Haram Pun Sulit Betul Enggak Betul Itu Coba Kita Tes Matematika Kita 50% Halal 50% Haram 50% Halal Mudah Untuk Mendapatkannya Kenapa Karena Orang Tidak Berbur Sementara 50% Haram Sulit Kenapa Sulit Karena Orang Perbur Maka Janganlah Perbur Kita Dengan Yang Haram Kejar Saja Yang Dihalalkan Oleh Allah Subhanahu Atala Jangan Menganggap Kalau hidup Ini Menghalalkan Segala Cara Ada Ceritanya Orang Menghalalkan Segala Cara Perlu Injak Yang Bawa Perlu Sikut Kiri Kanan Sikut Kiri Kanan Perlu Fitnah Orang Fitnah Yang Penting Dapatkan Harta Dan Jabatan Kebahagiaan Agar Senang Hidupnya Sehingga Waktu Sangking Kayanya Di saat Yang Merasa Paling Hebat Sudah Punya Mobil Berkilat Punya Rumah Bertingkat Tingkat Sudah Punya Istri Cantik Mengkilat Wah Bahagia Kali Rasanya Hidupnya Sedang Bahagia Sedang Kaya Akhirnya Datang Malekat Mau Apa Yang Dilakukan Oleh Malekat Mau Mencabut Nyawanya Akhirnya Mati Kalau sudah Mati Kemana Masukkan Keliang Kubur Istrinya Yang tinggal Bagaimana Nikahlah Nikah Lagi Mudah-mudahan Bihbo disini Semuanya sedia Nikah Lagi Ketika Nikah Jalan Dia Pakai Mobil Yang sudah Dialarkan Segala Cara Oleh Suami Yang Meninggal Ketika Jalan Jalan Lewat Di depan Kubur Istrinya Bang Bang Itulah Kuburan Suamiku Pertama Terus Jangan Lupa Kleksonin Bang Kleksonin Maaf Ya Bang Sudah Ganti Sofir Kita Sementara Suami Yang sudah Meninggal Mungkin Kena Ajab Diajab Oleh Anak Menghalalkan Segala Cara Istri Bahagia Bersama Orang Lain Mudah-mudahan Ibu Ibu Disini Semuanya Ibu Ibu Setia Amin Ya Rabbal Kalau Seorang Suami Ada Juga Setianya Ketika Istrinya Meninggal Sangkit Setianya Hampir Setiap Pagi Datang Ke Kuburan Kemudian Dia Siram Kuburan Istrinya Besok 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 Jarah Lagi Dia Siram Kuburan Istrinya Nusanya Lagi Dia Datang Dilihat Oleh Orang Lain Wah Si Polat Itu Setia Kali Sama Istrinya Sudah Meninggal Dunia Tetap Dia Datang Jara Kuburan Istrinya Kemudian Ditanya Bang Apa Rahasia Abang Sehingga Begitu Sangat Setia Kepada Istri Abang Yang Sudah Meninggal Dunia Ini Dulu Waktu Kami Masih Hidup Di Dunia Istri Saya Ini Kami Duduk Di Pohon Kelapa Berdua Kemudian Kami Saling Janji Bang Kata Istri Saya Nanti Kalau Saya Meninggal Dulu Bang Abang Jangan Nikah Dulu Ya Bang Sebelum Rumput Di Atas Kumpul Tumbuh Ya Bang Ya Sehingga Aku Berpikir Kalau Nggak Aku Siram Siram Ini Kapan Tumbuh Rumput Ini Akhirnya Siram Biar Cepat Tumbuh Rumput Biar Kawin Semuanya Setia Kita Juga Semua Setia Mudah Mudahan Kita Semua Diberkahi Dirahmati Oleh Allah Subhanah Wata'ala Mudah Mudahan Kita Bisa Menjalankan Perintah Allah Menjauhi Larang Allah Subhanah Wata'ala Mengikuti Sunnah Nabi Kita Ambil Petik Hikmah Dari Maulid Ini Sehingga Kita Selamat Dari Dunia Sampai Akhirat Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh